Bupati Kebumen Arisugianto mengukuhkan Bunda Iin Windarti Arisugianto sebagai Bunda Literasi Kabupaten di Pendopo Kabumian, Kamis 21 September 2023. Pengukuhan dibarengkan dengan pengukuhan 26 Bunda Literasi Kecamatan. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Kebumen Rista Wati Purwaningsih, Asisten Satu Sekda Agung Pambudi, Kepala Disarpus Sigit Dwi Purnomo, Kepala Satpol PPI Rapus Pitasari, Camat Sekabupaten Kebumen, serta Direktur BUMD di Kebumen. Kepala Disarpus menyampaikan bahwa pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten dan Kecamatan dalam rangka menghadirkan sosok panutan di masyarakat, serta menjadi motivator anak-anak dan pelajar untuk gemar membaca keperpustakaan, terutama dalam melaksanakan program yang menunjang budaya baca. Hadirnya Bunda Literasi diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan pengembangan budaya literasi di kalangan pelajar, masyarakat, agar tercipta generasi literit. Sementara itu Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa di tengah derasnya arus informasi, saat ini literasi sangat penting. Tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, namun juga dapat menghasilkan berbagai macam hal sehingga terwujud sebuah karya. Terlebih dengan era digitalisasi saat ini, semakin memudahkan membaca buku secara digital. Bunda Literasi juga harus mampu memberikan wawasan kepada anak usia dini dari mulai pengenalan huruf sampai dapat membaca. Harapannya melalui program Bunda Literasi dapat menjadi penggerak untuk meningkatkan kemampuan membaca dan gemar membaca masyarakat Kabupaten Kebumen. Nah tugas daripada Bunda Literasi tadi di tingkat kejamatan harus mampu memberikan wawasan kepada anak usia dini. Mulai dilatih, seperti yang kita ketika dahulu kan dilatih. Pertama mengenal bentuk, mengenal warna, mengenal huruf, membuat huruf, merangkai jadi kata, membaca, memahami, membuat karya dalam implementasi, mewujudkannya. Banyak sekali, step by step-nya tentu berbeda. Dalam acara ini juga diserahkan secara simbolis buku program Saku Keren, satu buku Kebumen Cerdas Mendunia. Selain itu juga dilakukan penyerahan piala penghargaan kepada juara lomba video literasi tingkat Kabupaten Kebumen. Juara pertama diraih oleh SMK Negeri 1 Kebumen dengan judul Kampung Etnik Kebumen. Juara dua oleh SMA Negeri 2 Kebumen dengan judul Wisata Kuliner Nasi Penggel. Dan juara ketiga oleh SMP Negeri 1 Ambal dengan judul Kuliner Khas Ambal atau Sate Ambal. Dari Kebumen Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.